Ingat perayaan Ekaristi, dimulai dengan apa perayaan Ekaristi? Tuhan kasihanilah kami, saya mengaku, saya berdosa. Walaupun anda dengan pasangan anda tidak berkata, dia berdosa, dia berdosa, dia sungguh berdosa. Durhaka, tidak seperti itu. Jadi kehadiran Tuhan itu mari kita lihat justru di dalam apa? Di dalam kerendahan hati. Maka mari kita mencoba untuk merenungkan bacaan yang akan saya angkat sebagai bahan permenungan. Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Syukur pada Allah anda bawa handphone semuanya. Hanya Pak Benyamin Ratu dan saya yang bawa kitab suci. Kenapa? Karena kita pengisi acara. Malu kalau tidak bawa coy. Baik, saya bacakan ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus pun bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan taufan pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya akan mengutip apa yang direnungkan oleh Bapak Franciscus. Bapak Paus Franciscus pun memakai perikop ini. Untuk direnungkan. Bukan Bapak Franciscus mengikuti saya. Salah. Saya mengikuti beliau. Jadi Bapak Paus Franciscus memperlihatkan dua hal. Apa pandemi ini menyadarkan bahwa kita tinggal di perahu yang sama. Ingat. Penderitaan mana yang mengguncangkan kita. Penderitaan mana yang membuat seluruh dunia gempar. Pandemi. Perang Ukraina-Rusia. Kita cuma, Ih perang. Eh ada diskon di sana. Ada di mana diskonnya? Lihat. Walaupun perang terjadi di luar kita. Jauh dari kita. Mungkin kita. Mari kita berdoa sejenak. Paling kita juga. Tuhan tolonglah orang-orang di Ukraina. Semoga mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Kagulkanlah doa kami. Selesai. Tetapi pandemi. Lihat. Semuanya goyah. Semuanya ambruk. Semuanya kena efeknya. Dan Paus berkata yang kedua apa? Semua yang Anda punya tidak bisa menjamin Anda terselamatkan dari pandemi. Anda kerja keras cari apa? Cien, ah. Cien. Meio cien. Semua cari uang. Pertanyaannya. Apakah Anda bisa terjauh dari pandemi karena uang Anda? Enggak. Pada saat meledak pandemi, Anda ingat Anda punya uang berapapun rumah sakit tutup. Rumah sakit penuh. Betul atau tidak? Bahkan oksigen pun. Yang setiap hari kita bisa hirup. Apa yang terjadi? Harus beli. Harus beli. Begitu tragis. Bapak Paus mengatakan. Lihat. Pandemi ini membuat kita sadar. Hidup kita ini rapuh. Mudah jatuh. Mudah patah. Mudah amburadul. Jadi rupanya apapun yang kita punyai tidak bisa menopang hidup kita. Maka lihat apa yang dikatakan oleh para rasul waktu mereka terombang ambing. Guru kita binasa. Lihat. Ini kata-kata. Kata-kata sudah orang tidak punya harapan lagi. Mereka tidak berkata. Guru. Ada omak. Perahu kita penuh air. Lalu pasti Yesus akan menjawab. Ayo kita keluarkan airnya. Iya kan? Tapi mereka kan ngomong. Kita binasa. Itu berarti kata-kata titik. Kata-kata tidak ada harapan. Mati kita. Selesai sudah. Jadi ini adalah kata-kata yang membuat Yesus terpukul. Dan lebih terpukul lagi pada saat kata-kata pertama. Guru engkau tidak peduli. Wow. Anda tahu. Orang yang sudah mengatakan tidak peduli. Itu adalah kata-kata orang terluka. Oh kata-kata orang yang sudah terhipit. Orang yang sudah mengalami kepedihan, kekecewaan. Maka meledaklah kata-kata tidak peduli. Ingat tidak peduli itu adalah tidak mengindahkan, tidak menghiraukan, tidak memperhatikan. Jadi tidak peduli itu berarti apa? Lu bukan siapa-siapa gue. Lu N. Benar atau tidak? Maka lawan dari cinta adalah apa? Tidak peduli. Kalau orang sudah tidak peduli, itu berarti saya tidak menganggap kamu lagi. Mengapa orang sampai bisa tidak peduli? Padahal orang itu hanya bisa hidup karena cinta, oleh cinta, dan bagi cinta. Orang itu kan hidup karena kasih. Tetapi kenapa sampai akhirnya orang sampai titik ketidakpedulian? Ada dua penyebabnya. Orang tidak peduli karena apa? Dosa. Dan kedua, karena luka. Orang bisa tidak peduli karena dosa? Ya, beberapa minggu yang lalu ada bacaan dari Inji Lukas. Waspadalah terhadap segala ketamakan ini. Tamat itu berarti apa? Orang yang tidak pernah merasa cukup, selalu mencari untuk dirinya sendiri. Itu tamat. Dan kalau sudah tamat, hati-hati. Orang tua, saudara pun tidak dilihat lagi. Maka tidak aneh. Banyak sekali perusahaan keluarga yang berantem anak-anaknya. Ribut. Masalah warisan. Maka saya selalu ngomong, Bapak Ibu, tolong kasih warisan kepada anak Anda itu jangan materi. Ribut. Warisan yang paling tidak pernah diributkan adalah warisan timan. Jadi kalau sudah orang berbicara tentang mamon. Wow, orang bisa gelap mata. Orang bisa menghabisi segala galanya. Maka Yesus marah uang kita itu. Tetapi orang cinta uang, disitu letak manusia mulai dikuasai oleh kejahatan. Dikuasai oleh si iblis. Itu dosa. Yang kedua adalah apa? Luka. Kenapa orang sampai tidak peduli karena terluka? Kenapa gue harus ngasih eluh? Gue juga dulu waktu kecil gak pernah dikasih. Jadi Bapak Ibu, Pak Benyamin banyak banget bicara tentang ini. Luka batin kalau tidak diolah, akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak pernah damai sejahtera. Kita hanya dikejar rasa marah, rasa jengkel, bales-bales. Maka orang terluka itu akan cenderung apa? Melukai. That's right. Melukai. Dan biasanya, saya 25 tahun saya di rumah retret. Saya, 25 tahun orang-orang pada ngomong, Wih, Romo di rumah retret apa gak bosan? Tidak, saya bahagia. Apalagi kalau retret dengan anak-anak SD. Ay, menarik sekali saudara-saudara. Anak SD itu taat sama Romonya. Doa loh. Dan anak SD itu gampang dibuat menangisnya. Doa malam, matikan semuanya. Dua lilin setel lagu. Dido'ai buku langsung. Wah, mamah gitu ya. Lalu besoknya kalau udah bisa saya tanya. Nah, kamu kenapa nangis? Saya nangis karena dia nangis. Dia nangis, saya juga jadi nangis gitu ya. Oh, nangis kok solider kata saya, nak. Bukan bisa ya. Ya kan kita nangis berjamaah lah, Romo gitu ya. Jadi, saya itu punya teman satu Romo. Kalau anak-anaknya belum nangisnya jungkir balik, dia gak akan puas gitu ya. Maka dia, bayangkan kalau ibu kamu mati. Wah, gitu. Dia senang banget gitu ya. Saya suka gak tegal gitu ya. Karena anak-anaknya, mama jangan. Mama jangan gitu ya. Jadi, di dalam rumah retret, kalau saya sudah bertemu dengan anak-anak remaja, SMA, apalagi anak SMA, Umumnya, saya bisa melihat anak mahasiswa ataupun SMA, Umumnya, orang terluka itu berkumpul dengan orang-orang terluka. Tanpa sadar loh. Kenapa? Karena ngomongnya klop. Ngomongnya klop. Itu tuh nyambung. Misalnya, Ih, mama gue nyebelin banget. Ih, apalagi mama gue capek. Tuh, udah nyambung. Ini teman. Langsung, kena. Bicaranya pas gitu ya. Sama. Emang kalau sudah dewasa, gak bisa orang terluka berkumpul dengan orang terluka? Nyambung, bisa. Lihat para istri kalau sudah berkumpul. Semuanya cerita litani kelemahan suaminya. Kalau litani kelemahan suami sudah amin, sekarang mari kita bicara litani kelemahan imam kita. Dan para istri pun kalau bicara, aduh, suamiku tuh ya. Makin tua makin cerewet. Bawet. Kok sama ya? Langsung, bicara nyambung. Betul? Bertobatlah. Beda kalau apa? Kalau misalnya, ibu ini adalah ibu yang baik, yang suka cita gitu. Pada saat mendengar cerita bahwa, suami gue itu ya, tahu gak? Makin lama makin cerat. Ibu, jangan begitu. Bagaimanapun suami ibu. Langsung, eh, gak akan cerita lagi gue. Betul atau tidak? Ingat, tanpa sadar, tanpa sadar, kumpul dengan yang terluka. Maka hati-hati, hati-hati, anda duduk dengan siapa? Maka Pak Ben ini tepat, kalau mau doa, kumpul dengan istri, karena saling meneguhkan, menguatkan. Jadi dosa saudaraku, orang mempunyai sifat cuek, gak mau tahu, gak peduli, karena dua hal itu, dosa dan luka. Lihat, apa yang terjadi? Memang pandemi seperti ini, menjadi sebuah saringan. Rupanya pandemi ini menyaring kita. Apakah kita ini adalah pribadi yang beriman? Atau pribadi yang kurang iman? Jadi peristiwanya sama. Apakah, maaf, saya mau tanya saja. Skenario drama tadi adalah situasi keluarga di paroki SMI ini? Ya ampun. Maaf ya, di Helena kagak ada yang kayak gitu. Sorry. Kita gak level. Saya sampai kaget. Ya Tuhan, kasian banget romohku, Raja Bana. Lama-lama dia jadi Ratu Bana. Gak ada kan orangnya? Dia temanku. Jadi walaupun peristiwa pandeminya sama, apakah semua keluarga seperti ini? Tidak, saya yakin keluarga Anda? Hampirlah. Hampirlah. jadi memang peristiwa yang sama belum tentu dihadapi dengan sikap yang sama. saya ingat sekali Bapak Ibu, sewaktu Musa mau memasuki tanah terjanji. Apa nama tanah terjanji? That's good. Tanah-kanaan. Musa masuk tanah terjanji? Tidak. Tidak. Lalu pada saat di pinggir tanah terjanji, Musa bicara kepada 12 suku Israel. 12 suku anak-anak Yaakub. Satu demi satu dikatakan, tolong pemimpin dari setiap suku, intai negeri itu. Dilihat, bagaimana tanah-kanaan itu? Apakah seperti yang dikatakan oleh Tuhan? 12 suku dari Efraim, Manashe, Benyamin, pergi. Mengintai. Dan setelah mengintai, mereka melaporkan kepada Musa, Harun, dan seluruh orang Israel. Apa kata mereka? Semua pengintai 12-12-nya setuju. Bahwa tanah-kanaan subur, berlimpah susu dan madu. Tapi, yang 10 ini ngomong apa? Tapi, kubu mereka itu kuat banget. Dan orang-orang di kanaan itu, orang-orang enak. orang-orang enak itu adalah orang-orang raksasa. besar. Besar. Walaupun orang Israel langsung ketakutan. Bahkan, 10 pengintai tadi pun mengatakan, gak mungkin kota ini kita serang. Tidak mungkin kota ini kita duduki. Kenapa? Karena kota ini begitu kuat. Bahkan, mereka memakan penduduknya. Kita ini seperti belalang di depan mata mereka. Eh, dan gak? Anda tahu, ini manusia, ini belalang. Tinggal, mati kue. Maka, 10 orang ini cerita seperti itu. Maka, seluruh Israel apa? Menangis dan berkata, Musa, kita balik aja ke Mesir yuk. Mendingan jadi budak. Hanya Kaleb dan Joshua yang mengatakan, tidak, Tuhan berkenan pada kita, ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Dua orang yang menang mana? Pak Benyamin? Dua orang yang menang. Yang lain? Boleh berbeda. Yang menang mana? Yang 10. Seluruh bangsa Israel takut mau melempari Kaleb dan Joshua. Maka Tuhan turun tangan dan berkata apa? Tuhan berkata apa? Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujijat yang luku lakukan di tengah-tengah mereka. Maka lihat ada dua pola dua model orang the man of faith and the man of fear. Manusia-manusia yang beriman dan manusia-manusia yang penuh dengan ketakutan kegelisahan. Orang-orang yang penuh dengan ketakutan dan kegelisahan adalah orang-orang yang lupa bahwa Tuhan itu sudah memberkati mereka. Dibayangin ya ini kan tanah kanaan bangsanya cuma kayak gitu doang. Lupa mereka berapa tahun dipandang pasir dijaga oleh Tuhan? 40 tahun mereka lupakan ini kadang-kadang kita juga seperti itu. Dikasih sakit sedikit kita marah dan berkata Tuhan melupakan aku saya akan berkata hei kampret lu baru sakit 3 tahun ya dengerin ya sebelum sakit berapa tahun Tuhan memberkati engkau? Benar atau tidak? Ya sudah selesai kita pak. mereka sudah bertobat. Seringkali seperti itu kalau kita punya masalah kalau kita punya penderitaan kita melupakan berkat Allah yang sudah kita terima begitu banyaknya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita tidak percaya pada Tuhan karena apa? Karena penderitaan ini. Yang kedua orang-orang penuh ketakutan itu adalah orang-orang yang tidak mau bergerak. Mereka sudah mapan padahal hidup iman itu harus berkembang. Halo! Harus berkembang. Berkembangnya lewat apa? Tuh kan orang katolik pinter iman itu berkembang bukan karena fasilitas justru iman itu berkembang karena penderitaan. Baca di dalam kitab suci penyakit masalah penderitaan adalah tempatnya Tuhan untuk membuat mujijat. Betul atau tidak? Betul. Jadi sekarang saya tanya siapa yang tidak punya masalah tidak punya penderitaan silahkan meninggalkan tempat ini. Apa cuma nanti Pak Penyamin berdoa juga. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau Anda punya masalah Anda punya penyakit Anda punya tekanan hidup jangan takut berarti Anda itu kandidat mujijat Tuhan. Lihat kenapa? Karena memang Tuhan itu hadir untuk menunjukkan pada kita tangan dia dan tangan Tuhan itu hanya bisa ditunjukkan kalau Anda apa? Mengakui. Nanti saya perlihatkan bagaimana akhirnya to be a man of faith menjadi manusia yang punya iman. Maka Bapak Ibu lihat pandemi ini bukan masa hukuman. Bukan. Pandemi ini adalah saat bagi kita untuk menentukan pilihan. Maka menarik tema hari ini. Apa temanya? Bangkit Pak. Bangkitlah dan bersinarlah. Orang lebih pewe duduk betul atau tidak? Ya betul. Saya kalau misal juga kalau sudah duduk suka takut dengan umat katolik ini. Tiba-tiba maka Bapak Ibu kalau Anda pergi ke gerejanya katolik ortodok Anda tahu di gereja katolik ortodok itu tidak ada kursi. Dua jam mereka itu ibadat berdiri. hayo. Di gereja katolik sudah duduknya enak dan tempat yang dicintai oleh umat dimana? Belakang. pastornya kotbah ini jadi memang sekali lagi bahwa pandemi ini adalah saat bagi kita untuk menentukan pilihan. Pilihannya apa? Apakah berani Anda mengatakan Yesus lah andalanku Tuhan lah kekuatanku tadi dikatakan bagus banget Tuhan lah gunung batuku ia tempat perlindunganku hanya pertanyaannya kalau Anda mengandalkan Tuhan Anda mengimani Tuhan jangan hanya percaya pada Allah dan pada kuasanya doang tidak cukup Anda harus melakukan dua hal yang pertama kalau Anda berkata Tuhan lah andalanku Tuhan lah kekuatanku Anda harus melakukan yang pertama datang pada Tuhan datang pada Tuhan datang kepada Tuhan sebagai apa? pribadi yang mengakui kelemahan saya saya mampu Tuhan saya tergantung padamu saya rapuh saya butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan jadi orang itu datang kepada Tuhan sadar akan apa? akan ketidak mampuannya maka saya itu butuh diisi dikuatkan diteguhkan dirasuki oleh kuasa Tuhan maka aneh aneh bin ajaib kalau umat sekarang senangnya bisa online saya katakan blow on lu mengapa blow on ekaristi itu Tuhan mau memberi makan mau mengisi jiwamu dengan roh tubuhnya supaya apa? supaya kita itu kerasukan Tuhan Anda pernah lihat gak orang mabok? pernah iya saya juga aneh aqua aja mabok susah lah orang gereja SMI ini aneh kok memang minum aqua mabok jadi orang mabok itu dia minum dia tidak sadar minuman itu yang mengatur dia sehingga dia bisa bicara banyak maka di Flores itu air kata-kata disebutnya di Medan juga disebutnya air kata-kata dinias pun sama karena kalau sudah minum bisa mabok dia bisa kata berkotbah saya juga tadi habis minum maka ada panitia yang menyebutkan 10 5 menit 3 menit lagi supaya saya tidak kesurupan jadi lihat kalau saya boleh samakan dengan orang yang mabok itu itu bukan dirinya dia yang fly oleh alkohol nah sama kalau orang dirasuki Tuhan akhirnya Tuhan itu menguasai dia menguasai dia maka kalau hari ini syukur kepada Allah Bapak Benyamin ada di tengah-tengah kita beliau punya talenta bukan karena beliau yang mampu karena Allah merasuki dia jadi Tuhan yang memampukan jangan puji Pak Benyamin puji Tuhannya eh kau pun bisa kayak gini ketawa anda menghina deh sakit hati saya di KRK sini tapi enggak apa-apa nanti disembuhkan oleh Pak Ben saudara-saudara dan kalian jadi lihat pada saat orang dirasuki Tuhan akhirnya apa orang itu tidak hidup di dalam roh kedagi orang itu selalu memikirkan apa yang berkenan kepada Allah maka Bapak Ibu tolonglah kalau gereja itu punya sakramen yang amat dasyat sekali yaitu apa Ekaristi pergilah ke sakramen itu sesering mungkin biar engkau dirasuki oleh Tuhan anda tahu hampir semua santo-santa hidupnya karena apa Ekaristi waktu Bapak Paus Yohanes Paulus kedua begitu cepat dijadikan seorang santo sekretarisnya harus memberi kesaksian tolong kesaksian tentang Bapak Yohanes Paulus kedua ini Bapak Paus Yohanes Paulus seperti apa beliau sekretaris ini mengatakan kardinal dia mengatakan Bapak Paus itu kalau sudah menulis surat membaca buku banyak waktunya dihabiskan untuk rosario dan adorasi lihat orang yang dirasuki oleh Tuhan Anda boleh berkata tapi pasur kan kita harus kerja kita kan sibuk please sambil nyupir ucapkan kata Yesus Yesus jadi Anda Bapak Bapak hanya mengikirkan istri Anda di rumah kalau Anda nyetel dangdutan oh itu cewek cantik banget bro jebret tabrakan mobil tidak seberapa di asuransi Anda pulang dihabisi oleh istri Anda jadi bukan berarti kalau kita ini awam kita ini sibuk kita tidak punya waktu untuk Tuhan hanya pas-pasan pagi atau malam doang kata siapa Anda bisa jalan pun sambil menyebutkan Yesus 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 tadi saya berangkat dari Helena saudara-saudara mengucapkan kata Yesus 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 orang yang percaya pada Yesus dilancarkan oleh Tuhan amin di depan macet saya kena Anda Anda tidak kena macet tidak berdoa justru kok aneh betul saya lihat mungkin Pak Benjawin pun pernah merasakan bahwa pada saat orang dekat dengan Tuhan kok tiba-tiba saja hidup ini menjadi serba sulit betul menjadi serba sulit menjadi kok banyak masalah ya betul karena apa setan tidak suka engkau dekat dengan Tuhan jadi walaupun macet kata-kata Yesus ini tetap tenang saya jadi sambil macet saya hapalin rumah makan menuju SED satu persatu yang kedua adalah apa di samping kita harus datang pada Tuhan kita harus punya komunitas yang baik dan benar komunitas yang baik dan benar serta menyelamatkan itu harus komunitas yang punya titik pijaknya sama dan tujuannya sama titik pijaknya saya itu ketawa sama orang yang ngasih itu gak saya lihat aku langsung galak banget sih itu yang ngasih saya pura-pura gak ngeliat bu langsung aja terlihat 5 menit lagi memang kuasa jahat tidak suka kalau saya berbicara ampun 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 nanti gue pulang gak dikasih amplop lagi dia ngasih amplop eh jangan tepuk tangan itu berarti anda setuju gue tadi ngomong apa ya jadi komunitas yang baik dan benar itu harus punya titik pijak yang sama dan tujuan yang sama titik pijaknya adalah apa iman kita harus punya komunitas yang berdasarkan iman dan kita pun harus punya komunitas yang punya tujuannya sama tujuannya bukan hanya keselamatan di dunia ini saudara-saudara halo kalau anda menjadi orang katolik hanya tujuannya ingin selamat di dunia ini kasian kasian anda lupa anda menyanyiakan yesus yang sudah tersalib yesus yang bangun sudah tiga dalam tiga hari hei coy gue bangkit coy jangan lupa coy lu juga nanti bangkit lihat maka kita harus punya komunitas yang tujuannya apa keselamatan yang kekal itulah komunitas yang membawa apa membawa kepada keselamatan pada saat kita punya komunitas yang baik benar dan membawa keselamatan maka kita menjadi pribadi yang selalu mendengarkan suara dari Tuhan terima kasih terima kasih